Intro Halo Assalamualaikum teman-teman Berjumpa lagi bersama saya Ranggjuan Nah di video kali ini Aku mau berbagi tips tentang cara Memakeupin nenek Cantik ini guys Ini afternya guys Nenek yang usianya 65 tahun Kelihatan gak sih ini usianya 65 tahun guys Tuh coba perhatikan Nih kalau gak percaya ya tangannya tuh Tangannya kita liatin Coba biar deterjennya pada ini ya tuh Kata si nenek Wironnya ada gak sih wironnya Apa coba wiron Lipetan-lipetan seperti kain jawa gitu ya Kain jari Wiron tuh Gimana ini ada wiron-wironnya Terus ini juga ada wironnya juga guys Tuh ya ini udah keliput-keliput gitu guys Tuh Ini udah dibedakin ya jadi putihan gitu kan Nah kalian mau tau gak caranya gimana Makeupin nenek-nenek Dengan look seperti ini guys Dan yang pastinya walaupun makeup pengantin Tetap terlihat muda Gak bold dan juga gak serem guys Nah langsung saja Sebelum menonton video ini Jangan lupa subscribe youtube channel Rangka Juan Dan aktifkan tombol notifikasinya Nah guys sebelum melakukan makeup Terlebih dahulu Kita bersihkan klien dengan menggunakan Tisu basah ataupun susu pembersih Agar tidak ada sisa krim ataupun sisa bedak Di bagian kulit wajah Dan akan aku buat pangling menjadi cantik Dan lebih muda lagi Nah seperti teman-teman lihat Disini kulit si nenek juga sudah keriput dan kendor banget ya guys ya Nah disini langsung aku aplikasikan dengan menggunakan Spray dari Japra Ini fungsinya untuk melembabkan kulit wajah si nenek Setelah itu kita kipas-kipas Kita diamkan beberapa menit Selanjutnya Supaya kulitnya kenyal dan lembab Disini aku aplikasikan Bimi Bimi ini bagus banget guys Untuk kulit kering, kulit kemerahan, gatal gitu ya Ini juga bagus untuk kulit bayi guys Dan bisa dipakai juga untuk bagian bibir yang kering Nah Biminya ini aku poleskan ke bagian seluruh wajah Dan aku tap-tap agar lebih meresap ke dalam pori-pori Awas hati-hati untuk yang kulitnya kendur ataupun keriput Mengaplikasikannya jangan ditarik ke bawah ya guys ya Tapi kita tarik-tarik atau kita urut ke bagian atas Agar kulitnya tidak kendur ataupun meot Kemudian agar kulit si nenek lebih lembab dan lebih moist Aku tambahkan lagi embryolis seperti ini guys Tuh aku berikan juga ke seluruh wajah Karena biasanya kan kulit nenek-nenek itu kan udah mulai kering ya guys ya Udah mulai kering, keriput, kendur seperti itu Maaf ya nenek Sama juga nenek-nenek guys Nah ini aku aplikasikan ke seluruh wajah juga guys Tuh Dan kita diamkan beberapa menit ya Biar lebih menyerap Jangan langsung ditimpa foundation guys Nah sambil menunggu menyerap Kita langsung membuat alis dulu guys Nah disini aku menggunakan pensil alis muka Kenapa aku selalu pakai pensil alis muka Karena ini pensilnya empuk banget guys Empuk dan warnanya juga cepat keluar gitu ya Dan juga waterproof yang pastinya Tuh seperti temen-temen lihat ya guys Sangat mudah sekali untuk di aplikasikannya Nah ini aku buat frame-nya dulu Terus aku sambungin ke bagian alis kanan kirinya guys Setelah aku buat frame Kemudian aku koreksi bagian bawahnya guys Dengan menggunakan concealer dari Sepora Kalau temen-temen gak punya concealer Kalian bisa pakai foundation ataupun sejenisnya guys ya Tapi pastikan foundation yang dipakai matte ya guys Nah disini aku koreksi dengan menggunakan concealer dari Sepora Bagian bawah dan bagian atasnya juga guys Kenapa? Karena biar nanti pas mengaplikasikan foundation Bagian alisnya tidak kesenggol-senggol lagi guys Tuh Setelah itu barulah kita buat mixing foundation Sebenarnya untuk kulit yang keriput ataupun yang sudah nenek-nenek Itu foundationnya gak perlu tebal-tebal guys Gak perlu banyak-banyak Jadi kalian cukup pakai liquid saja Tapi karena disini aku akan merubahnya Dan membuat pangling dan menjadi cantik lebih mudah lagi Makanya disini aku buat mixing foundation Khusus untuk nenek ini guys Nah disini aku menggunakan 4 macam foundation Yang aku campur menjadi satu Kemudian aku bakar guys Ingat dalam membakar jangan terlalu lama ya guys ya Yang penting foundationnya sudah mencair dan merata menjadi satu Takutnya kalau terlalu lama nanti foundationnya kering dan jadinya malahan crack guys Kita tunggu sebentar Jangan panas-panas langsung ditempelin ke muka ya guys ya Nah setelah itu barulah kita aplikasikan ke bagian wajah Kita aplikasikan separoh dulu ya guys ya Jangan ngacak-ngacak takutnya nanti lengket guys Dan susah untuk diaplikasikan Setelah fondisinya merata Kemudian kita timpah dengan menggunakan cream glass di bagian pipinya Disini aku tidak menggunakan contour pipi ya guys ya Nah ini cream glassnya aku berikan warna pink dan Aku aplikasikan sampai bagian depan cuping hidung guys Setelah itu aku aplikasikan contour di bagian hidung saja Disini aku memakai contour dari Crayolan Stick Yang nomornya negro 2 Kemudian contournya kita blending sampai benar-benar halus Dan setelah itu langsung kita timpah dengan menggunakan gloss powder Atau bedak tabur seperti ini Nah ini untuk bagian bawah mata, dagunya, jidatnya juga Disini aku aplikasikan pakai bedak tabur yang warnanya lebih terang guys Dan disini aku menggunakan bedak taburnya 2 warna ya guys ya Ini aku pakai bedak taburnya dari LT Pro semua ya guys ya Setelah itu aku aplikasikan bedak padat Nah ini bedak padatnya aku pakai MAC yang NC25 Jadi warnanya itu kekuning ya guys ya Coklat kekuning Nah untuk bedak padatnya ini kita aplikasikan ke seluruh wajah Setelah itu kita rapikan lagi bagian alisnya guys Nah disini aku mengisi bagian alisnya dengan menggunakan pensil alis pipa Dan aku tambah lagi bagian-bagian yang kosong Nah ini bentuk alisnya berubah-berubah terus guys Karena kulit neneknya kan sudah keriput gitu sudah kendur guys Jadi kalau diangkat dikit dia mengot lagi Diangkat dikit dia berubah lagi bentuknya guys Jadi kita ngoreksinya harus bener-bener ya guys ya Nah ini aku tambah lagi, aku hapus lagi, aku tambah lagi, aku sikat lagi guys Terus aku koreksi lagi deh dengan concealer Setelah itu kita lanjut ke bagian mata Nah disini aku menggunakan beige eyeshadow-nya Pakai concealer dari Sephora guys Buat teman-teman kalau nggak ada concealer bisa pakai foundation juga boleh Kemudian untuk eyeshadow dasarnya disini aku menggunakan eyeshadow warna coklat muda Dan aku blending di bagian tengkorak matanya seperti ini Nah kita blending halus Terus kiri kanannya juga kita samakan Semakin ke atas semakin memudar ya guys ya Nah ini bentuk SD-nya kayak bentuk bulat gitu guys ya Setelah SD-nya merata Kemudian aku pasangkan lem guys Nah ini aku mau menjahit kelopak matanya guys Karena kelopak matanya kan sudah kendor Terus lipatannya banyak juga Jadi lipatan satu dengan lipatan yang kedua ini mau aku gabungin guys Biar matanya nanti jadi melek gitu Nah untuk lemnya awas hati-hati Ini aku menggunakan lemnya dari expert guys Karena lem ini sangat bagus banget dan juga rekat banget guys Ini kelopaknya aku lem kiri dan kanannya Di dekat bagian bulu mata aslinya Terus kita tunggu kering bentar Abis itu kita gabungin deh guys Kita gabungin pelan-pelan dan kita tekan-tekan seperti ini Awas kena bola matanya Cara menggabungannya pelan-pelan ya guys ya Takutnya nanti keriting bagian kelopaknya Maaf ya Nek agak pedih Gak sakit Nek Mudah-mudahan gak sakit sih Nah guys ini dia hasilnya Bisa kalian lihat ya Matanya sudah sedikit terbuka Dan kulit kendur di bagian kelopak matanya sudah berkurang Setelah itu agar warna eyeshadow-nya lebih keluar lagi Disini aku menggunakan concealer di bagian kelopaknya Aku bentuk seperti ini Dan aku timpah dengan menggunakan eyeshadow Nah ini aku pakai eyeshadow warnanya yang kuning emas dan yang kuning terang guys Jadi kita mixing Ini aku menggunakan eyeshadow-nya dari Sivana Color Nah untuk warnanya benar-benar aku keluarin banget ya guys ya Dan kita samakan bagian kiri dan kanannya Setelah itu untuk bagian sudutnya Kita rapikan lagi dengan menggunakan eyeshadow warna coklat tua Dari Nars Kita blending lagi sampai benar-benar halus Kemudian kita pasangkan eyeliner cair Nah ini aku pakai eyeliner cair dari Makeover Setelah itu kita tunggu sampai kering Dan setelah kering kita timpah dengan menggunakan lem bulu mata Karena kita mau pasang bulu mata palsu Nah ini aku pakai dua bulu mata palsu Tapi yang satunya tebel banget guys Karena biar benar-benar ngeblok gitu Biar benar-benar mengangkat guys Biar kayak ala-ala Barbie Barbie, 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 nenek, nenek Kemudian untuk sudut mata bagian bawahnya Disini aku aplikasikan eyeshadow warna orange Agar terlihat lebih fresh Dan terlihat lebih mudah yang pastinya Ini aku aplikasikan warna orange Di bagian sudut bawah dan atas juga Dan kita blending sampai halus Setelah itu untuk eyeliner bagian bawahnya Disini aku menggunakan pensil warna silver dari Silk Eagle Nah ini aku pasang lebih dari garis mata aslinya guys Kemudian aku timpah dengan menggunakan highlighter Boleh pakai highlighter ataupun eyeshadow ya guys ya Terserah mau warna silver ataupun warna putih boleh Nah ini aku timpah dengan menggunakan highlighter dari Hojo Setelah itu kita blending dengan menggunakan brush Dan kita rapikan juga bagian bulu mata yang kotor ya guys ya Dengan menggunakan spidol cair Nah ini aku pakai spidol cairnya dari LT Pro Kita rapikan dan kita bersihkan bagian-bagian bulu mata yang kotor Ataupun bagian kulit yang masih terlihat putih guys Selanjutnya kita aplikasikan blush on Nah disini aku pakai blush onnya pakai eyeshadow guys Karena nggak punya blush on warna yang orange guys Jadi teman-teman nggak usah bingung ya Kalau nggak punya blush on khusus gitu kan Jadi kalian bisa menggunakan blush onnya dari eyeshadow Setelah itu kita rapikan lagi dengan menggunakan bedak yang warnanya terang Nah ini aku menggunakan highlight dari makeover guys Ini aku aplikasikan di bagian bawah matanya agar terlihat cerah Nah tuh guys maaf guys namanya juga nenek-nenek guys Belum pakai soplen aja sudah berair matanya guys Dan bagian eyeliner ujungnya luntur deh Tuh bisa kalian lihat ya itu luntur Tapi nanti kita bersihkan lagi Jangan dimarahin kliennya guys ya Uh nenek tetap senyum tetap cantik Nah disini juga aku aplikasikan blush on di bagian dagunya guys Agar terlihat fresh gitu ya Biar nyatu gitu Biar kelihatan lebih mudah Selanjutnya kita aplikasikan highlighter Kata siapa nenek-nenek nggak bisa pakai highlighter guys Tentu bisa dong Tapi kita aplikasikan di bagian-bagian tertentu Dan di tempat yang tidak ada keriputnya Kemudian aku aplikasikan lagi Blue mata bawah guys Maaf ya nek pakai blue mata bawah nek Tahan sedikit ya nek Mudah-mudahan nggak pedas, nggak berair Nggak merusak mata juga Nah ini dia kita pakai lipstick Nah disini aku pakai lipsticknya langsung pakai lip cream ya guys ya Ini juga lip creamnya ringan banget Nggak terlalu berat Ini aku pakai SK2 Untuk bentuk wigernya disini aku hanya melebihkan sedikit saja Tidak terlalu berlebihan Karena biar tetap terlihat mudah ya guys ya Dan Tara Ini dia hasilnya Wow gila guys Cantik bukan nenek ini guys Tuh kulit-kulit keriputnya jadi hilang Ini sih sebenarnya Aku lakban guys Di bagian lehernya Dan di bagian rambutnya itu Aku kepang kencang Dan aku ikat tarik kencang guys Oke teman-teman Demikian video kali ini Mudah-mudahan kalian suka Kalau kalian suka Jangan lupa klik like Dan share ke semua sosial media yang kalian punya Dan bantu aku dengan cara Subscribe youtube channel Rangka Jual Dan aktifkan tombol notifikasinya Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye-bye Mwah Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Sampai ketemu lagi di video selanjutnya